Kami bersyukur untuk tahun yang baru, Tuhan masih izinkan kami hidup sampai hari ini. Tuhan masih percayakan kami, Tuhan masih beri kami kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah, kami sungguh-sungguh syukuri ya Tuhan. Kami sungguh minta tuntunanmu untuk setiap kami di awal tahun ini. Buat kami mengerti akan jalan-jalanmu, buat kami sungguh-sungguh memahami petunjuk-petunjukmu ya Tuhan. Beri kami hatimu di dalam hati setiap kami, roh kudus lingkupi kami saat ini. Dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh menangkap pesanmu. Urapi hambamu secara khusus, mampukan jadi alat yang baik di tanganmu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami. Sama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang dasyat. Haleluya. Silahkan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2017. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah. Haleluya. Saya senang sekali saudaraku bisa ketemu di tahun yang baru dengan saudara. Dan tahun ini Tuhan sudah berikan tuntunan untuk gereja kita. Tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Yuk boleh katakan sama-sama dengan suara keras. Tahun 2017. Tahun mujizat penuaian. Tahun. Bisa lebih keras lagi. Tahun 2017. Tahun mujizat penuaian. Dalam nama Yesus. Saya pasti alami. Amin. Haleluya. Saudara saya mau menjelaskan tentang tahun mujizat penuaian. Tuntunan yang Tuhan berikan untuk gereja kita. Mari kita buka dari Masmur Fasal yang ke-126. Masmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Saya mau ajak kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat pertama. Saudara baca ayat kedua. Demikian seterusnya kita baca bergantian sampai ayat ke-6. Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Haleluya tepuk tangan buat Tuhan. Saudara ayat 1 sampai ayat ketiga. Ini berbicara satu keadaan yang dialami oleh orang yang mengalami penuaian di dalam kehidupannya setelah dia menabur. Kenapa dikatakan seperti orang yang bermimpi? Karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tuhan campur tangan. Tuhan turun tangan di dalam penuaian tersebut. Sehingga orang-orang yang mengalaminya seperti bermimpi. Kok bisa ya? Tapi sungguh itu yang Tuhan kerjakan. Sehingga orang-orang di sekeliling kita. Waktu mereka melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Mereka berkata Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Katakan amin. Itu waktu penuaian terjadi karena campur tangan Tuhan. Tapi kita harus melihat kepada proses yang mengawali penuaian tersebut. Waktu penuaian tersebut dan mujizat terjadi keadaan kita seperti orang bermimpi. Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita. Orang-orang semua terkagum-kagum, terheran-heran melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Sekali lagi mari perhatikan baik-baik keadaan apa. Apa yang harus kita lakukan di awal sebelum penuaian itu terjadi. Ayat kelima dan ayat keenam berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan, mujizat penuaian harus didahului oleh proses menabur. Tidak akan ada penuaian tanpa ada menabur. Mujizat penuaian harus didahului oleh menabur. Dan di dalam proses menabur ada air mata yang harus dicucurkan. Ada proses yang tidak enak yang harus kita lewati. Kita harus menunggu waktu, perhatikan. Dari saat menabur sampai saat menuai ada waktu yang kita harus lewati. Semakin lama waktunya biasanya tuayannya semakin dasyat. Kalau saudara mau tabur hari ini, tuai besok saudara cuma bisa lakukan itu namanya pohon toge. Coba tanya kiri kanan, kamu suka makan toge tidak? Saya dulu waktu saya bekerja di sekuler, saya pernah bekerja di bagian audit. Saya pernah mengaudit beberapa kali perkebunan kelapa sawit. Nah saudara dari yang saya tahu pengetahuan saya yang waktu itu, saya gak tahu kalau sekarang sudah berubah maafkan saya. Karena saya sudah lama tidak mengikuti. Tapi dari yang dulu saya tahu, begini proses sebuah perkebunan kelapa sawit saudaraku. Pohon kelapa sawit itu waktu ditanam dari usia 0 sampai 4 tahun itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Sebuah perusahaan kalau dia mau masuk perkebunan kelapa sawit, dia harus punya modal yang kuat. Kenapa? Empat tahun lamanya itu biaya yang dikeluarkan maksimal. Banyak sekali. Proses pembelian tanah, proses land clearing, land clearing itu jadi tanah itu dibersihkan dari kayu dan lain sebagainya. Lalu dibajak, lalu kemudian mulai ditabur. Itu 4 tahun sampai tumbuh tidak menghasilkan buah satu pun. Tidak. Zero. Sementara biaya yang dikeluarkan maksimal. 4 tahun tidak terima hasil sedikitpun. Lalu mulai usia 5 sampai 7 tahun menghasilkan buah tapi belum maksimal. Tahun kelima mulai menghasilkan buah tapi baru sedikit. Tahun ke enam tambah banyak, tahun ke tujuh tambah banyak, belum maksimal. Tapi biaya sudah mulai berkurang. Tapi hasil belum maksimal. Jadi boleh dibilang dari 0 sampai 7 tahun itu saat berinvestasi. Rugi terus, defisit terus secara cash flow, defisit terus. 7 tahun. Proses penantian yang panjang. Tetapi begitu masuk tahun ke delapan sampai tahun ke dua puluh lima. Normalnya dua puluh lima tahun. Kadang-kadang bisa sampai tiga puluh tahun. Itu delapan sampai dua puluh lima. Delapan belas tahun itu proses ongkang-ongkang kaki. Bisa ngerti ongkang-ongkang kaki? Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan sudah minimal. Cuma maintenance, cuma biaya penuayan saja. Tapi hasilnya berlimpah. Delapan belas tahun. Itu ongkang-ongkang kaki. Tapi tujuh tahun proses menabur dengan air mata. Bisa ngerti katakan amat. Mucisat penuayan berbicara harus ada taburan. Kalau kita berbicara dalam kerohan niat, ini berbicara menabur ketaatan kepada perintah Tuhan. Menabur ketaatan kepada perintah Tuhan seringkali ada banyak air mata yang dicucurkan saat ini. Tapi waktu penuayan itu terjadi. Mucisat terjadi. Dan keadaan kita seperti orang bermimpi. Kita bersorak-sorak, kita penuh sukacita. Kenapa? Karena Tuhan lakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Tolong jemaah Tuhan tangkap ini baik-baik. Sekali lagi yang saya mau tekankan pesan Tuhan adalah. Bahwa untuk mengalami mucisat penuayan perlu ada proses menabur. Dan menabur yang dimaksud adalah menabur ketaatan kepada firman Tuhan. Saya akan berikan beberapa hal tentang ketaatan. Yang pertama, kita berbicara tentang menabur ketaatan untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi. Yang pertama, berbicara menabur ketaatan untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Karena Tuhan mengendakinya. Kita buka kejadian 22. Mulai ayat 1. Saya akan bacakan. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Berfirman kepadanya. Abraham. Lalu saudnya. Ya Tuhan. Firmannya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi. Tolong garis bawah ini saudara. Ambilah anakmu yang tunggal itu ada perkataan. Tuhan tahu sekali Abraham sangat mengasihi. Yang engkau kasihi. Tidak hanya disebut ambil anak. Tapi yang engkau kasihi. Yang sangat berharga. Tunggal. Satu-satunya sangat dikasihi. Yakni Isa. Pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya. Pagi-pagi. Bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Dan memanggil dua orang bujangnya. Beserta Isa anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Cukup saudara. Tuhan minta Abraham untuk menabur ketaatan. Dan yang Tuhan minta sesuatu yang amat sangat sulit untuk Abraham. Bayangkan Abraham menunggu Ishak lahir itu 25 tahun. Ishak lahir di dalam kemustahilan. Abraham sudah mati pucuk. Istrinya sudah berhenti menstruasi. Tuhan lakukan mujizat dan lahirlah Ishak. Baru beberapa belas tahun Abraham begitu mengasih Ishak. Satu hari Tuhan katakan tabur Ishak. Persembahkan. Anak yang kamu kasihi. Saudara yang saya baca ini setiap kali saya merasa sangat diberkati. Saya selalu doa Tuhan beri saya hati seperti Abraham. Kenapa saudara yang saya selalu pengen nangis gini saudara. Ayat ketiga tolong tampilkan kejadian 22 ayat ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi. The first thing in the morning. Bayangin sesuatu yang amat sangat dikasihinya. Tuhan bilang persembahkan besoknya pagi-pagi. Dan Abraham harus berjalan berhari-hari. Saya merenungkan saudara. Coba yuk renungkan sama-sama. Kalau kita jadi Abraham. Bahwa anak kita Ishak. Satu-satunya yang kita kasihi. Jalan berhari-hari. Ini yang dikatakan Masmur 126. Dia yang melangkah maju sambil mencucurkan air mata. Saya ngerti katakan amat. Bayangkan hati Abraham saat itu. Betapa hancur. Harus dipersembahkan. Ini proses menabur. Yang cukup panjang. Berhari-hari. Abraham. Hari ketiga baru sampai. Dekat kaki gunung. Dan baru lihat itu dari kejauhan. Dia harus lagi melangkah. Jauh lagi. Sesuatu yang sangat kita kasihi mungkin berbicara cita-cita kita. Impian kita. Karir. Bisnis. Atau hal-hal lain yang sangat berharga. Dan Tuhan bilang. Korbankan. Korbankan itu belum tentu harus dibuang sepenuhnya. Tapi mungkin Tuhan bilang begini. Rubah skala prioritasmu. Rubah fokus dalam hidupmu. Rubah pusat perhatian dalam hidupmu. Sudara waktu Abraham taat. Kepada perintah Tuhan ini dia menabur. Maka dia menuai. Mujisat penuai yang terjadi. Kita lihat ayat ke-16. Sampai ayat ke-18. Saya sangat suka dengan peristiwa ini. Saya sangat diberkati dengan peristiwa ini. Ayat ke-16 saya akan bacakan. Katanya. Tuhan berkata. Aku bersumpah. Demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara perhatikan ayat ke-16 paling suka saya baca ayat ini. Tuhan bilang begini. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Menurut saudara Tuhan perlu bersumpah. Firman Tuhan iya dan amin. Tuhan selalu genapi. Engkau tidak perlu Tuhan bersumpah. Tetapi disini menunjukkan Tuhan begitu terharuk. Tuhan begitu tergugah perasaannya. Sampai dalam tanda kutip Tuhan emosional berkata. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa? Karena Abraham menabur ketaatan yang luar biasa. Dan Abraham mengalami mujizat penuh. Sampai sekarang Tuhan buktikan. Keturunan Abraham Tuhan berkat. Yesus yang menjadi berkat dari semua manusia di muka bumi ini. Termasuk saudara dan saya. Itu keturunan Abraham. Bahkan sampai hari ini kita dikatakan keturunan Abraham. Karena kenapa? Percaya kepada Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus. Maka kita memperoleh janji Tuhan. Sumpah Tuhan kepada Abraham. Saudara dan saya terima. Saudara dan saya terima. Alami. Amin. Saya enggak tahu apa yang Tuhan mau saudara tabut. Tapi saya percaya sambil saya berbicara seperti ini. Ruh kudus juga berbicara buat setiap orang. Sekali lagi belum tentu Tuhan suruh kita benar-benar tinggalkan. Kalau saya boleh kesaksian sedikit saudara. Saya dulunya bekerja sekuler. Karir saya cukup baik. Dan di tengah karir saya yang terus sedang meningkat. Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Saya bergumung lama. Tapi akhirnya saya putuskan. Saya taat. Dan itu penuh air mata saudara. Saya dan istri saya melewati tahun-tahun pertama. Kami full time. Banyak sekali air mata. Kami cucurkan. Saudara pasti tahu apa yang saya maksud. Kalau orang dari pendapatan sekian. Tiba-tiba harus turun sekian. Susahnya luar biasa. Butuh waktu yang lama sekali. Kalau dari sekian. Dari sekian. Tiba-tiba dapat sekian. Mudah. Dua bulan sekitar sudah bisa menyesuaikan diri. Betul gak saudara? Tapi waktu dari atas. Harus turun sekian. Bertahun-tahun. Menabur air mata. Tapi saya bersyukur. Saya tidak pernah menyesali keputusan saya. Istri saya juga tidak pernah menyesali keputusan kami. Kenapa? Karena kami mengalami mujizat penuh air. Saya harus jujur. Kalau secara materi. Mungkin saya akan lebih banyak. Kalau seandainya saya tetap bekerja secara sekulasi. Karir saya saat itu sudah. Terakhir saya bekerja sebagai senior manager. Sebuah perusahaan cukup besar. Beberapa tahun kemudian. Mungkin saya sudah bisa jadi seorang direktur. Gaji dan fasilitas saya jauh lebih daripada cukup. Berlimpah. Kalau seandainya saya tetap bekerja. Mungkin saat ini saya punya uang. Saya punya harta jauh lebih banyak. Tapi saya mau bersaksi sama saudara. Saya tidak pernah menyesali keputusan kami. Yang namanya penuhayan itu bukan cuma berbicara tentang harta. Yang namanya penuhayan itu adalah damai sejahtera sukacita. Penuhayan terbesar buat saya dan keluarga adalah waktu melihat keluarga-keluarga dipulihkan. Jiwa-jiwa dipulihkan. Ada orang-orang yang menjadi diubah dari orang yang tidak kenal Tuhan menjadi cinta Tuhan luar biasa. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu mujizat penuhayan buat kami. Karena saya mau pesan saudaraku. Mujizat penuhayan kita akan alami melalui fase menabur dengan air mata. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama Tuhan katakan, kita harus berani menabur ketaatan untuk mengorbankan sesuatu yang amat kita kasihi. Amat kita sayangi. Amat kita prioritaskan dalam hidup ini. Waktu Tuhan katakan, ubah prioritasmu. Tabur. Dan kamu akan mengalami mujizat penuhayan di dalam kehidupan. Percaya katakan amin. Yang kedua, kita menabur ketaatan untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kita buka kejadian fasal ke-26. Ayat 1 sampai ayat ke-6. Lalu ayat 12 dan 13. Kalau tadi kita bicara bapaknya, sekarang kita bicara anaknya Isa. Saya bacakan. Kejadian 26. Ayat 1. Maka timbulah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Kepada Abi Melek, Raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah isak di gerah. Isak menabur ketahatan kepada perintah Tuhan. Yang lebih lagi ayat 12 dan 13. Maka menaburlah isak di tanah itu dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil seratus kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara dengar baik. Saat itu terjadi kelaparan. Kalau terjadi kelaparan apa yang terjadi berarti musim kering yang berkepanjangan. Sederhana. Karena saat itu orang cuma punya penghasilan dari dua sektor. Pertanian, peternakan. Kalau hujan gak turun-turun berarti pertanian hancur. Ternak juga akhirnya mati. Maka orang kelaparan mati. Jadi pasti kalau terjadi kelaparan pasti sebabnya karena tidak turun hujan dalam jangka waktu yang lama. Nah kelaparan seperti itu pernah terjadi juga pada zaman Abraham. Waktu itu Abraham diizinkan Tuhan untuk mengungsi ke Mesir. Nah tentunya Abraham pernah cerita sama isak. Dulu papa pernah mengungsi ke Mesir. Waktu terjadi kelaparan dan lain sebagainya. Sehingga waktu isak mengalami kelaparan dia juga mau mengikuti jejak ayahnya. Dia mau mengungsi ke Mesir. Tapi Tuhan cegah. Jangan kamu jangan pergi ke Mesir. Kamu tinggal di sana. Tunggu. Aku akan berkati kamu. Perhatikan. Sesuatu yang mustahil. Yang tidak masuk di akal. Ngapain tinggal? Mau mati? Orang terjadi kekeringan. Mesti cepat-cepat dong lari selamatkan diri. Tapi Tuhan justru bilang sama isak. Tetap tinggal di sana. Dan yang lebih luar biasa. Ayat ke-12 dikatakan begini. Maka menaburlah isak di tanah itu. Saudara. Kalau isak menabur. Saya pastikan itu karena Tuhan perintahkan sama dia. Kenapa? Yakin sekali. Padahal tidak tertulis. Tapi saya yakin sekali. Karena hanya orang yang sangat bodoh. Yang menabur di musim kekeringan. Setuju. Isak gak mungkin lakukan itu. Kalau tidak diperintah oleh Tuhan. Ada amin. Kenapa? Hujan tidak turun-turun. Kalau tabur benih. Apa yang terjadi kalau tidak ada air? Mati benihnya. Sementara persediaan makanan sudah sangat sedikit. Kan benih yang ditabur ini kan ini bisa jadi bahan makanan. Loh ini buat makanan lho. Persediaan makanan. Tuhan bilang tabur. Persediaan makanan sudah sangat sedikit. Dan tidak ada air. Tidak mungkin bisa tumbuh. Tetapi. Isak menabur. Ketaatan. Kepada perintah Tuhan. Sekalipun tidak masuk di akal. Waktu dia lakukan. Yuk bayangkan. Kembali Masmur 126. Waktu dia sebar benih itu. Saya percaya sambil meneteskan air mata. Ini buat jatah makan lho. Tabur. Pada tahun itu juga. Tuhan kasih hasil seratus kali lipat. Dan terus berlipat, berlipat, berlipat. Jadi kaya bahkan sangat-sangat kaya. Ada hal-hal yang Tuhan suruh untuk kita lakukan secara manusia. Tidak masuk di akal. Tuhan berkata kepada istri-istri. Suaminya kacau. Suaminya kurang ajar. Suaminya selingkuh terus. Suaminya narkoba. Suaminya judi. Suaminya gak sayang sama istri. Suaminya kasar sama istri. Tuhan bilang sama istri. Tunduk. Hormati dia. Kasihi dia. Gimana bisa berubah? Tidak sedikit istri-istri yang datang sama saya dan bilang begini. Pak dulu waktu saya masih galak. Dia masih rada benar pak. Rada takut sih sama saya. Sekarang saya tunduk nginjak pak nginjak. Mari alami mujizat penuaian. Yang namanya mujizat itu sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Karena Tuhan campur tangan. Tuhan suruh kita bisnis yang bersih aja. Jangan pakai cara-cara yang kotor. Pajak bayar. Bisnismen akan bilang begini. Goblok. Mana bisa survive. Kalau gak pakai cara kotor. Mana bisa survive kalau kita terus bayar pajak. Gak masuk di akal. Kita gak bisa kompit. Kita gak bisa bersaing. Kalau kita semuanya benar. Yuk alami mujizat penuaian. Namanya mujizat itu sesuatu yang di luar batas pikiran manusia. Aamiin. Waktu. Ishak disuruh Tuhan. Nabur benih. Di musim kering. Gak masuk di akal. Tapi seandainya Ishak gak menabur. Kaya gak dia? Kelaparan dia. Karena dia tak, dia tabur. Dia menjadi sangat kaya. Itu yang namanya mujizat penuaian. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan jadikan mungkin. Karena dia yang maha kuasa. Mampu melakukan segala yang mustahil bagi manusia. Tapi tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang ketiga. Kita menabur ketatan. Untuk menabur di dalam kekurangan. Tadi yang pertama ketatan. Untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Yang kedua kita menabur ketatan. Untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Yang tidak masuk di akal. Yang ketiga menabur di dalam kekurangan. Kita buka satu raja-raja tujuh belas. Ayat ketujuh. Satu raja-raja tujuh belas ayat ketujuh. Saya bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda. Sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab. Demi Tuhan alamu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya. Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sudaraku Tuhan sengaja. Ini indah sekali peristiwa ini. Tuhan sengaja kirim Elia bukan kepada orang yang punya uang. Padahal zaman itu kalau saudara baca di satu raja-raja. Ada obaja namanya. Dia pegawai raja Ahab. Dia punya banyak uang. Tapi dia cinta Tuhan. Dia sembunyikan nabi-nabi. Ada seratus nabi-nabi dia sembunyikan dia kasih makan. Tiap hari. Tapi herannya Tuhan tidak kirim Elia untuk ketemu obaja. Tuhan kirim Elia ketemu janda sarfad. Janda sarfad punya seorang anak. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau dia bikin roti dia makan. Setelah itu dia tunggu mati. Kelaparan. Elia justru disuruh pergi ke sana. Berarti saudaraku Tuhan sesungguhnya. sedang memberi kesempatan kepada siapa? Kepada Elia atau kepada janda? Kepada janda sarfad. Untuk mengalami mujizat penuhaya. Elia datang ke sana dan ketemu. Dan dia bilang kamu bikin roti dulu. Kamu bikin roti tapi kasih aku dulu. Bayangin. Janda ini mikir. Gue bikin roti gue kasih ke elu. Kalau gak terjadi apa-apa. Enak di lu gak enak di gue. Gue mati duluan daripada lu. Ngerti sudah. Tapi dia menabur. Dengan derayan air mata. Dia bikin. Dia kasih. Kepada Elia. Dan mujizat penuhayaan terjadi. Tepung itu tidak pernah habis. Dan minyak itu tidak pernah habis. Orang lain mengalami kelaparan. Dia tidak. Saudara saya mau bilang begini. Ada sesuatu yang luar biasa di gereja ini. Beberapa tahun yang lalu. Gembala sidang kita paniko berbicara tentang persembahan sulung. Dan jujur. Waktu pertama kali paniko bicara tentang persembahan sulung. Saya sendiri terkejut. Karena awalnya paniko katakan begini. Persembahan sulung itu. Penghasilan kita seluruh bulan Januari. Persembahkan semuanya. Hah? Jujur saya kaget. Lalu makan apa? Oke. Januari masih bisa makan. Kan ada yang dari Desember. Nanti Februari makan apa? Saya tidak bisa terima. Jujur. Karena pemahaman persembahan sulung dulunya. Saya pikir. Itu cuma waktu gaji pertama kita. Atau penghasilan pertama kita. Awalnya saya tidak bisa terima. Saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa. Dan saya mulai baca. Renungkan. Dan ternyata benar. Ternyata persembahan sulung itu setiap musim tanam. Bukan cuma sekali seumur hidup. Tidak. Dari satu bidang tanah. Itu setiap musim tanam. Jadi setiap musim tanam. Yang hasil pertama itu. Dipersembahkan semuanya kepada Tuhan. Persembahan sulung itu. Benar jadi. Waduh. Cuma saya keder. Kita lihat dulu ayatnya. Amsal fasal tiga. Ayat sembilan dan sepuluh. Saya akan bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sudara jujur. Sudara jujur. Beberapa tahun yang lalu waktu pertama kali paniko mencanangkan hal ini. Saya bergumul. Bisa gak ya? Bisa gak ya? Lalu saya dikuatkan dengan ayat ini. Imamat 25. Ayat 20 sampai 22. Ini bicara tentang tahun Yobel. Saya bacakan ya. Apabila kamu bertanya. Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatmu kepadamu dalam tahun yang keenam. Supaya diberinya hasil untuk tiga tahun. Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur. Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Ayat ini menguatkan. Ini sudah saya jelaskan. Pada perjanjian lama Tuhan tetapkan untuk orang Israel ada yang namanya tahun sabat. Jadi kalau mereka punya sebidang tanah setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Tanah itu dibagi-bagi. Jadi milik keluarga. Katakan saya punya sebidang tanah. Saya kerjakan tanah ini. Tahun pertama saya ambil hasilnya. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun ke enam. Tahun ketujuh saya gak boleh kerjakan tanah itu. Itu tahun sabat. Jadi sepanjang tahun saya gak boleh bercocok tanah. Oke. Nah yang paling luar biasa adalah tujuh kali tujuh, empat puluh sembilan. Tahun ke empat puluh sembilan itu tahun sabat. Dan tahun ke lima puluh tahun yobel. Jadi dua tahun berturut-turut tanah itu tidak boleh dikerjakan. Waktu dengar peraturan itu orang Israel bingung. Lah maka kenapa? Tuhan bilang, aku akan buat mujizat penuaian. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang biasanya kau dapatkan aku sediakan. Supaya kamu bisa melakukan ini. Ngerti katakan amin. Jadi Tuhan buat, saudara bayangin biasanya katakan satu tanah hasilnya satu ton. Tiba-tiba menjelang tahun sabat dan tahun yobel, Tuhan kasih tiga ton. Supaya ada persediaan makanan untuk tahun ke empat sembilan, tahun ke lima puluh, dan tahun ke lima puluh. Tuhan, ngerti katakan amin. Waktu saya ngerti ini, saya kuat. Dan saya lakukan. Seluruh penghasilan bulan Januari tak cemplungin. Istri saya terima bersih. Hah? Beneran ya? Cemplungin? Iya cemplungin. Oh iya gak apa-apa. Puji Tuhan punya istri yang selalu mendukung. Ada istri-istri yang ngamuk. Gila lu. Terus kita makan apa? Makan nasi. Tolong para istri. Jadilah penolong yang sepadan. Jangan nginjek rem terlalu pakem buat persembahan. Tapi buat tas, buat baju, buat sepatu. Itu gas terus. Geliran persembahan, injek rem yang kuat. Pake rem tangan lagi. Jangan. Saya bersyukur istri saya tidak seperti itu. Gak usah, gak usah tepukin tangan. Ntar dia bangga lagi. Istri saya ases ya. Oke. Kita lakukan. Puji Tuhan. Kita tetap makan. Tidak kekurangan. Bahkan berkelimpahan. Itu yang namanya mujizat penuaian. Tepuk tangan buat dia. Dan ini sudah siap sekarang mentalnya. Karena sudah beberapa tahun. Tahun ini waktu gembala sidang kita bilang. Saya berkata. Puji Tuhan. Saya mau menabur ketahatan. Untuk memberi sekalipun dalam kekurangan. Amin. Amin. Karena saya percaya. Siapa yang menabur dengan cucuran air mata. Dia akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Yuk. Kita tangkap hal ini. Tanamkan. Bagaimana supaya kita bisa kuat. Menabur. Dengan cucuran air mata. Yang pertama. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu. Dia berdaulat sepenuhnya. Apa yang dia perintahkan. Itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua. Banyak berdoa. Memuji menyembah Tuhan. Dan baca firman Tuhan. Setiap hari. Hanya ini kita bisa kuat. Dan yang ketiga. Masuk komunitas yang baik. Masuk kekul. Jadi kalau lagi lemah. Lagi goyah. Ada teman yang dampingi. Yang doakan. Yang support. Tiga hal ini. Akan membuat kita kuat. Bertahan. Sampai mujizat penuaian. Kita alami. Tepuk tangan buat dia. Saya undang song leaders. Para pemusik.